Kepala BPPT, Kepala Saman, Bapak Ibu yang berkenan hadir di acara yang berbahagia ini. Alhamdulillah kami malah hari memperhatikan atau mengingkapi perkembangan atau dampak dari pandemi COVID-19 ini. Direksi Jambilajemen Bangalari Pak telah berupaya dan memwujudkan kekundunyaan sosial wespon di dunia ke setiap daerah. Dan kali ini kita ke Kepala Saman memberikan bantuan terutama alat berlindung diri, APT, seperti bagi APT, masker, sanitizer, asik utangnya, dan beberapa sepuluh tuan pokok. Jadi, kira-kira diri atas atau bantuan ini berkenan Bapak terima dan diseluruhkan nantinya, kira-kira dapat meringankan masyarakat kita, khususnya di Kepala Saman, dan Pak COVID-19 ini, dan kita semua berdoa. Semoga wabah dan kondisi yang seperti ini dapat segera berakhir, dan kita melaksanakan aktivitas seperti setiap daerah. Kemudian menyampaikan pesan dari Uda Jumat Jukapak, mungkin nilainya belum memadai atau belum dapat menentu kebutuhan kita di Kepala Saman, namun kira-kira tidak mengurangi arti atau makna dari kesilisan dari Bangalari secara umum, untuk ikut serta dalam menrespon kondisi-kondisi sosial melalui kita, dan di sini ke depannya kami tetap mendukungan dari pemerintah daerah, sebenarnya Bangalari secara umum di pemerintah daerah dapat dukungan dari pemerintah daerah dan melaksanakan bisnisnya, mendukung keuang daerah, dan pada akhir ujungnya sepertinya kita akan semakin baik, Pak. Kemudian di kesempatan yang berangka ini menjalankan kita bulan Ramadhan, melakukannya di kawan-kawan luar besar, malam yang dicapai lulus kaping, dan kami menyampaikan mohon maaf, mohon maaf, Lidah Matin, dinanti kelasan yang kita bersama, dan semoga ibadah, dan berdasarkan kondas di masa bulan Ramadhan ini, dapat kita menjalankan, sekusuk dan dibekai masalah. Mungkin itu saja, Pak, kita dapat diberkenan, saya harus mulai, semoga berima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama, berbual sekolah cabang Bang Madari, lulus kaping, berserta staf yang kami hormati. Pada hari ini, kami hadir di sini bersama dengan sekretaris, hukus tugas Kabupaten Pasaman. Kemudian, bagian logistik hukus tugas Kabupaten Pasaman, berserta staf, menghadiri dalam perangkat penyerahan bantuan, yang mudah-mudahan akan kita mempaham untuk tenangan COVID-19 Kabupaten Pasaman, untuk kita ketahui bersama, bahwa bantuan-bantuan seperti inilah yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Pasaman, terutama dalam rangka untuk menghadapi penyebaran atau menanggulangi pencegahan daripada terjadinya pengembangan COVID-19 berharap masyarakat Kabupaten Pasaman. Kita boleh tahu bersama, memang pemerintah sudah menyiapkan dana sebanyak mungkin untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Pasaman ini. Namun, bagaimanapun kekuatan pemerintah bahkan sudah menganggarkan separoh dari ABBD pemerintah untuk ini. Boleh karena COVID-19 ini, kita tidak tahu kapan mau berhentinya, tetapi yang jelas, kita semua berusaha. Untuk itu, melalui pemerintah negara Republik Indonesia juga sudah meminta menyarankan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang berkemampuan, untuk memberikan bantuan. Pencegahan ini melalui yang diperlukan oleh baik petugas maupun oleh masyarakat yang bertampak. Oleh karena itu, pada saat ini kami pemerintah daerah Kabupaten Pasaman sebagai ketua kukus pemerintah 19 Kabupaten Pasaman mengucapkan banyak terima kasih kepada wang negari semata warat, khususnya wang negari Kabupaten Pasaman Publisi Kamping atas nama wang negari Provinsi Sumatera Barat telah menyerahkan bantuan bermacam-macam ini yang akan kita silahkan dalam rangka penanganan COVID-19 di Kabupaten Pasaman juga akan membagikan kepada dampak-dampak antibari COVID-19 ini kepada masyarakat yang bertampak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini secara resmi kami terima dan insya Allah mulai hari ini sesuai nanti kesepakatan kita bahwa akan kita serahkan kepada kesehatan atau masyarakat dan apa yang memerlukan segera Alhamdulillah sudah mulai kita bagikan. untuk itu kami atas nama wang mentara yalah mencapaikan ucapan terima kasih kepada bang negari Sumatera Barat maupun cabang bang negari di Kabupaten Pasaman kami yakin dan kita percaya insya Allah untuk bang negari Bapak dan Pasaman maupun Sumatera Barat kita tetap berusaha sebagai pemerintah saham juga betul-betul akan memikirkan mengembangkan memajukan bang negari ini dan tahun ke depan akan bertampak maju bertampak maju di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat itu saja yang perlu kita sampaikan kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kemudian besok kita akan merasakan ibadah puasa semoga kita semua akan bisa menaksanakan tugas dan kewajiban ini dalam keadaan sehat walafiat terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh